Hari ini, sekarang hari minggu, hari ini saya ingin sedikit sharing tentang impian. Teman-teman, kalau ditanya apakah mimpi itu penting? Jadi ada orang yang memutuskan untuk tidak mau bermimpi karena takut kecewa. Saya punya satu cerita sedikit tentang orang yang bernama Monty Robert. Monty Robert adalah anak dari pelatih kuda. Anak dari pelatih kuda, biasa melatih kuda, pergi dari kota ke kota, dan pada suatu hari ada tugas dari seorang guru. Ketika dia masih duduk di bangku SMA, yang mengatakan begini, Monty, kamu coba bikin tulisan tentang impian kamu. Disuruh tulis tentang impian. Jadi disitu dia menuliskan sebuah impian, dan merasa semangat sekali dengan impiannya, lalu diserahkanlah ke guru. Lalu si ibu guru ini membaca, lalu kemudian menulis. Dia tulis komentar dari guru, dan ternyata waktu dilihat nilainya jelek. Dia dapat F atau nilainya jelek sekali. Lalu kemudian gurunya kasih kesempatan. Monty, mimpi kamu bagus. Kamu ingin punya peternakan sekian ratus meter persegi, atau puluhan hektare, lalu ingin punya kuda, ingin punya rumah sekian besar, di dalam range yang sangat besar. Ini bagus. Tapi kamu sadar gak bahwa kamu ini sekarang anak pelatih kuda? Kamu tinggal aja pindah-pindah. Kamu ini gak punya penghasilan. Dari mana kamu bisa membiayai, membiayai apa namanya, mimpi kamu ini? Lalu kemudian, kamu saya kasih kesempatan, silahkan kamu menuliskan ulang mimpimu yang realistis. Lalu saya akan revisi nilainya. Oke? Lalu Monty kembali ke rumahnya. Dia lapor ke bapaknya. Papaknya bilang begini, Monty, ini adalah keputusan yang paling penting dalam hidup kamu. It's your dream. Dan hanya kamu yang boleh memutuskan apa yang ingin kamu raih dan apa yang ingin kamu capai. Jadi, saya tidak bisa mengganggu ataupun saya tidak bisa meminta kamu merubah ataupun memilih mimpimu sendiri. Itu impianmu, silahkan kamu ambil keputusan. Satu malam, Monty berpikir, apa yang harus saya lakukan? Dan akhirnya pada pagi harinya, dia kembali ke gurunya dan menyerahkan kembali kertas yang pernah dia tulis tentang mimpinya sendiri. Dia mengatakan ke gurunya, Ma'am, saya sudah mengambil keputusan. Anda bisa, you can keep your F, I will keep my dream. Saya akan menyimpan impian saya, kamu boleh memberikan saya nilai F. Dan apa yang terjadi? Ketika Monty sudah besar, dia benar-benar memiliki 83 hektare area yang menjadi peternakan kuda. Dan dia punya kuda yang banyak. Bahkan Monty menjadi pelatih kuda profesional dan dia menulis buku The Man Who Listen to Horses. Orang yang bisa mendengar dan berkomunikasi dengan kuda. Setiap tahun, dia mengundang sekolah-sekolah untuk belajar equestrian atau belajar menunggah kuda. Dan salah satu sekolah yang dia undang adalah sekolah di mana dia pernah mendapatkan nilai F. Dan yang menarik adalah gurunya ikut datang ke ranch dari Monty Roberts. By the way, ini namanya Monty L. Roberts. Jadi ini kisah nyata, orangnya masih hidup, menulis buku sangat-sangat keren sekali tentang kuda. Lalu kemudian gurunya ini diajak ke satu ruangan, di sebuah ruangan di mana Monty memajang tulisan tentang impiannya dia. Dipajang tulisan tentang impian dia. Lalu kemudian gurunya bilang, Monty, selamat. Kamu mengambil keputusan yang tepat. Saya salah. Saya salah menghalangi kamu dalam menyampaikan mimpi-mimpi atau membuat kamu tidak bermimpi besar. Jadi mulai hari ini, ini adalah pelajaran buat saya. Saya meminta setiap tahun anak-anak untuk datang ke sini dan melihat bagaimana seorang Monty Roberts, anak tukang pelatih kuda yang punya impian besar dan impiannya bisa menjadi kenyataan untuk menunjukkan bahwa everybody can win. Everybody must have big dreams. setiap orang harus punya impian yang besar dan setiap impian besar pasti punya kesempatan untuk jadi kenyataan. Tulis impianmu, pajang, dan pastikan kamu komit untuk mewujudkan impian-impianmu apapun yang terjadi. Thank you so much. Salam pencerahan. Selamat berhari minggu. I'll see you next time. Terima kasih telah menonton.